Intro Badan usaha logistik kota pematang siantar Sumatera Utara memastikan kebutuhan pokok seperti stok beras, minyak goreng, tepung terigu dan daging aman hingga 6 bulan ke depan. Persediaan ini juga cukup untuk memenuhi kebutuhan menjelang bulan puasa serta libur lebaran. Menurut data yang diperoleh, ketersediaan stok beras yang ada di gudang bulog kota pematang siantar saat ini mencapai 2000 ton. Tak hanya beras, untuk daging beku saat ini bulog memiliki stok sebanyak 1 ton dan akan dilakukan penambahan lagi sebanyak 4 ton. Dengan ketersediaan stok pangan yang cukup, Bahterapinem Kepala Bulog Sud Difre Kota Pematang Siantar meminta masyarakat agar tak khawatir dengan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahterapinem juga meminta kepada masyarakat bila membutuhkan stok pangan dapat membelinya secara langsung ke gudang bulog kota pematang siantar. Dia harus membuat stok 2000 ton ini untuk bulog siantar bisa untuk persediaan, ketersediaan stoknya sampai 6 bulan ke depan. Jadi menjelang Hari Besar Keagamaan nanti maupun di bulan Ramadan maupun di bulan Idul Fitri, kita siap, sudah stok aman. Jadi masyarakat tidak sudah takut untuk bulog siantar siap ketersediaan pangan. Dan minyak goreng juga ada, ada sekitar berapa ratus kiliter untuk kegiatan di sini dan juga tepung terigu maupun daging, daging beku. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!